bersama dengan Yesi Widya Sintia Rani Putri, prakirawan dari BMKG, L.T.R.I. Kupang. Selamat pagi Yesi. Selamat pagi. Yesi, bagaimana prakirawan cuaca untuk wilayah NTT pagi ini? Silahkan disampaikan untuk pendengar pro 1. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Dimanapun Anda berada, kami akan informasikan perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, 10 Juli 2023. Secara umum, pagi hari cerah hingga cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan hingga berawan. Malam hari, umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan dini hari, umumnya cerah hingga cerah berawan. Suhu udara di NTT umumnya berkisar 20 hingga 33 derajat Celcius. Suhu udara di Ruteng dan Bajawa berkisar 16 hingga 26 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar 55 hingga 95 persen. Dan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini, waspada potensi meluasnya kebakaran hutan atau lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Demikian informasi yang dapat kami berikan dan semoga bermanfaat. Ya baik, terima kasih informasinya. Yesi, selamat beraktifitas kembali. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Dengar baru saja informasi perakiran cuaca yang disampaikan oleh perakirawan BMK Geltari Kupang ya, Yesi. Dan kami juga akan sampaikan informasi terkait dengan cuaca maritim ya, untuk wilayah NTT pagi ini ataupun hari ini ya, bagaimana perakiran cuaca di wilayah NTT. Kami akan coba hadirkan untuk Anda pagi ini, pendengar. Anda juga nanti bisa ikut menyampaikan berbagai informasi ataupun informasi terkait dengan kondisi cuaca ya, di daerah Anda pendengar. Saya sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Cernak Kupang, Otnil Tino Jawanduruk. Info Cuaca Maritim Halo, selamat pagi, Tino. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan. Bagaimana perakiran cuaca maritim untuk ke wilayah NTT hari ini? Baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Ijinkan saya, Otnil Tino Jawanduruk, untuk memberikan informasi terkait perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 8 pagi hingga tanggal 10 Juli 2023 pukul 8 malam Wita. Waspada potensi gelombang dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah, Selat Sumba bagian Timur, Selat Alor Pantar, Selat Ombai, dan perairan Utara Kupang Rote yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkat. Selanjutnya, waspada potensi gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter yang akan terjadi di wilayah, Selat Sapa bagian Selatan, Selat Sumba bagian Barat, Laut Sahu, Samudera India Selatan Sumba Sabu, perairan Selatan Kupang Rote, dan Samudera India Selatan Kupang Rote yang berisiko tinggi terhadap kapal feri. Kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai 50 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih informasinya. Selamat beraktifitas kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.